Pemerintah memutuskan mulai membuka secara bertahap mall dan pusat perbelanjaan di wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan dan mall diizinkan beroperasi pukul 10 sampai 20 dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pengunjung juga dibatasi berdasarkan usia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak dan tempat hiburan masih ditutup. Restoran hanya bisa dipesan untuk take away dan pesan antar kecuali di area terbuka. Seluruh pengunjung dan pegawai harus sudah divaksin dan dapat dibuktikan dengan sertifikat vaksin dalam aplikasi peduli lindungi serta menyerahkan bukti tes antigen hasil negatif maksimal 1x24 jam atau bukti tes PCR hasil negatif maksimal 2x24 jam beserta KTP. Dipastikan bahwa semua yang masuk ke mall hanya bisa masuk dengan QR code yang sifatnya adalah digital. Artinya mesti downloading, kemudian secara digital diperiksa, mesti mengadakan vaksin 2x dan juga adanya antigen dan atau PCR baru boleh masuk. Karena pandemi COVID-19 yang nampaknya belum akan usai dalam waktu dekat, pemerintah berencana membuka secara perlahan sejumlah aktivitas masyarakat dengan pembatasan yang ketat. COVID-19 ini saya tidak yakin akan hilang cepat. Sejarah membuktikan bahwa virus itu stay-nya ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, ada ratusan tahun seperti itu. Artinya memang kita harus beradaptasi untuk hidup dengan mereka ke depannya. Nah caranya gimana? Itu caranya kita harus bikin protokol kesehatan supaya kita tetap bisa hidup, beraktifitas normal, tetap bisa hidup. Beragam respon masyarakat bermunculan terkait kebijakan surat vaksin dan hasil tes swab sebagai syarat masuk ke mal dan pusat perbelanjaan. Biaya tes swab yang cukup tinggi menjadi alasan keberatan masyarakat. Muncul juga pertanyaan, jika semua pengunjung yang masuk wajib menunjukkan surat tes swab hasil negatif, apakah para pegawai di mal dan pusat perbelanjaan juga dites swab setiap hari sebelum bekerja? Terima kasih telah menonton!